Gubernur Jambi Zumbi Zola Zulkifli kembali diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin pagi. Pemeriksaan Gubernur Zola terkait kasus huap uang ketok era PBD Jambi 2018 dengan 4 tersangka. Yaitu pelaksana tugas Saekda Erwan Malik, Asisten 3 Saipudin, pelaksana tugas Kadis PU Arvan, dan anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono. Anehnya dalam agenda pemeriksaan KPK tidak tertera nama Gubernur Zola untuk pemeriksaan kasus huap uang ketok RAPBD 2018. Zola diperiksa lebih kurang 8 jam, dan setelah usai diperiksa Zola tak banyak berkomentar. Jurubicara KPK Febri Diancah mengatakan jika pemeriksaan Gubernur Jambi Zumbi Zola bukanlah di penyidikan yang sedang berjalan. Menurut KPK ada tersangka lain dalam salah satu kasus yang membutuhkan keterangan Zola. Kebutuhan pemeriksaan ini untuk mencermati beberapa fakta baru dalam proses penyidikan yang berjalan untuk tersangka lain. Selain Zola, anggota DPRD Provinsi Jambi Fraksi Golkar, Juber, juga diperiksa oleh KPK. Suci Mahayanti, Jambi TV Suci Mahayanti, Jambi TV